Oke, Celine Dion dini gua gini, jadi kita ga bisa mau Kayak Celine Dion, persis Celine Dion ga mau, aku juga ga mau Aku bisa nyanyi all by myself tapi minus 6 Ya bener-bener, berarti ala-ala Gua improvnya ga mungkin juga segitu-gitu acah Kalo gua udah mulai belajar improv yang kayak, ah capek nyanyi kayak gua aja Lu bisa ga kayak gua gitu kan? Jadi intinya gua mau nyanyi kayak gua Nah misalnya jarang-jarang, jadi kita jangan kerangkap sama orang yang sudah settinginnya disitu Ya lu disitu gua disini Sementara kita tuh masih jauh stepnya menuju situ Kalo kita mau sama-samain dia pasti kalah-kalah Orang-orang dari duluan kecuali gua hebat banget Yang memang skillful banget Kayak kita harus tau juga kan? Iya, iya, iya Jadi gua segini, gimana caranya gua yang segini ini membawakan lagu yang... Jadi si Nita tuh bilang ketika lu seri... Setelah lu belajar nyanyi dengan serius Lu makin takut nyanyi, karena lu takut salah, karena lu udah tau bagaimana salah, nyanyi yang salah, bagaimana cara yang menyat Lu udah bisa dengar pitch ini, jadi lu semakin banyak mikir gitu ketika nyanyi Jadi lu gak santai, dan lu merasa capek Berkira lu berhenti buat nyanyi Dan itu benar Iya, iya Dan itu benar Dan Nita juga ternyata mengalami hal itu, jadi gua pikir, ya udah gak apa-apa mirip, memang kayak gitu seperti itu Tapi aku selalu bilang, nyanyi itu harus mikir dulu Iya Harus mikir, harus mikir Dengan kemampuan lu, dengan teknik yang harus dibikin Harus dipikir dong, ini begini Lu gak nyampe cuma pake chest voice, berarti lu harus pake head voice Mikirnya gak boleh pas mau nyanyi, langsung gitu Berarti lu harus tau dulu lah gue gini Disini rupanya harus ke luar, kayaknya bagus kayaknya Abis itu lu nyanyi, seperti itu nyanyi dulu pertama dengan desainnya lu Abis itu kan jadi yang otomatik, udah gak dibuat-buat lagi Itu kan, maksudku Aku bilang nyanyi yang, kok kayaknya ngalir aja Enggak, gua pikirin, termasuk taruh vibra dimana, gua pikirin Termasuk taruh vibra dimana, kalau lagu yang sudah berulang-ulang gak usah dipikirin lagi dong Tapi kalau lagu yang baru, begitu lu harus bawain, aku pikirin Ini kayaknya aku gak mungkin deh nyanyi kayak dia, berarti gua harus begini Terus mikir menerjemahkan jadi penghayatan Penghayatan, ceritanya kan, apa tafsirnya, apa itu mikir gitu kan ya Penghayatan aku, gitu Jadi mungkin dia interpretasi, dia bagus ya, halus disini Tapi buat gua, gua menggunakan ini disini, bisa dong Itu kan lagu, seni, boleh dong interpretasi dimana Itu aku pikirin, terus aku mau, kadang-kadang di small itu aku gak langsung safe Aku mau, enaknya, disini kayaknya tiba-tiba di sini, gua ulang lagi Aku selalu kayak gitu Aku ulang lagi, panjangin Jadi itu yang dimaksud dengan nyanyi itu mikir, jangan langsung pakai rasa doang gitu kan Itu latihan juga berarti kan, waktu satu itu Itu sama dengan definisi cinta, cinta itu juga berpikir dulu Oh gitu Enggak langsung dirasa? Enggak, betul Gimana caranya berpikir ketika jatuh cinta? Ikutlah kelas liu Dia pikir itu bagus, padahal enggak gitu Misalnya nih lagu sesederhana Sakura tadi ya Contohnya kan cuma Senada cinta bersemi di antara kita Udah gitu ya Nah, ini dibawakan dengan Senada cinta bersemi di antara kita Kayak gitu-gitu loh Iya Karena memang si orang ini kan terkenal dengan riff empran Apalah gitu-gitu kan Gimana gitu menikmati? Sampai situ tuh udah melalui salah ya Terakhir, gue pasti malu Tapi kalau buat dia itu nikmat gitu Nah itu Gimana cara menggabungkan ini? Kita pikir itu enak buat kita Kita memuatkan buat orang lain gitu kan? Iya, iya Iya, jadi Mana yang penting dari bernyanyi? Bagus menurut kita Kita bikin orang Atau orang Kita bikin orang merasa enak? Sekarang Yang pasti kita harus nyanyinya enak Yang nonton juga enggak bengong Nah, enak menurut kita Itu kan kita enggak punya waktu Untuk menyamakan persepsi sama orang lain kan gitu Nah, itu gimana Kak? Maksudnya Sebenarnya tugas siapa mengenakan lagi? Tapi somehow gini Aku dapet Aku dapet Dapet clue dari Mbak Anti ya Dari Anti Anring Praja gitu Mas Pras itu Kelihatan jelek Kenapa? Karena pengen bagus Nah jadi Somehow Kalau Yang kayak tadi Banyak legato sama Rifnya Itu dia emang enaknya itu Enggak pengen caper Enggak pengen Enggak pengen ngeceng Iya Itu pasti nyampenya juga enak ya Tapi kalau dia buat Sengaja buat Bikin Wah ini gue keren nih gitu Itu nyampenya juga mungkin Malah enak Nah, itu ternyata emosi Dan kita tuh ternyata bernyanyi itu Ada emosinya ya Ternyata Maksudnya Kedengaran gitu Benda nyanyi pura-pura Nyanyi 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 beneran pengen Nyanyi aja gitu Pake Ya kayak perasaan gitu Nyanyi flexing Nyanyi dipikir Nyanyi dipikir Terjemahkan kata-kata itu Melodi Ya kan kata-kata Melodinya Dengan Jadi suatu cerita Yang orang denger tuh Tauan Eh ceritanya gitu Apa? Berasa gila nih Rasa galauan Kan itu yang mau didengar sama orang kan Iya Itu Mungkin orang Google lo Atau orang gue apa Udah diimprov Wah Ya bagus sih Bahagung Contohnya lah Si Mahal ini Tapi Mahal ini 10 lagu begitu semua Tereh-tereh aku juga capek Iya Gitu Bosan Apa karena kita udah tua Nggak ngerti juga Tapi aku bosan sih Bosannya Kalau aku jadinya mau nonton Di public speaking ku juga begitu Kan kita sering tuh Denger Pembicara yang penuh dengan variasi-variasi Wah Dengan acting yang Akhirnya kita juga lama-lama capek juga kan Akhirnya butuh kesederhanaan Betul Kadang-kadang Perlu ini diatur Ininya ya Ritmenya gitu ya Di sini kita harusnya biasa-biasa Ajar Nanti di sini Di sini puncaknya Kayak nyanyi lah Mau nyanyi Kayaknya aku mesti taruh di sini Itu yang aku bilang Kupikirin Improvenya Jadi Aku mesti taruh di sini Apa pun bunyinya Aku nggak tahu Tapi Di sini aku harus tahu Jadi ada puncaknya Satu lagu Jadi nggak dari depan udah puncak Iya Iya Orang nggak tinggi dari depan Sepanah Iya Jadi kayak ini ada Kayak cerita tuh ada intro Prologs itu Klimasnya dimana Baru habis itu penutupan gitu Kecuali untuk Indomirotella ya Kalau makin banyak Semakin lama Semakin lama Tapi Indomirotella Namanya gue yang sederhana Jadi ini Semana dibongnya Iya Nanti Kalau kita udah bikin begini terus Rindu dengan yang kesederhana Oh iya Gue pengen yang ori dong Iya Iya Om pake tolong aja ya om Iya Iya Gue tolong kuahnya aja ya Apa sampai rawit Gue tuh Tukang mengkritik diri Gue terlalu keras membuat diri gue sendiri Gue tuh nggak bisa mengapresiasi diri sendiri Itu masalah utama gue Nah itu cocok itu Dengan yang self-esteem Ini persoalan self-esteem Jadi sebenernya Gue udah tau ya masalah kita Ini masalah kita Seperti tadi Kita udah tau ke masalah kita Kok sulit gitu hidup ini Iya Karena menghubungkan keberhargaan diri dengan Keberhasilan suara Ah gitu-gitu Sehingga tidak mau terima Tidak mau menghargai kan tadi Iya Belum bisa menghargai Belum bisa terima diri sendiri Nah itu udah Iya itu Benar Iya Semuanya intinya disitu Kan lo ingat kan Ini udah bagus Kadang-kadang gue selalu kurang Kurang-kurang Kurang-kurang udah bagus Apa yang capek? Gue tuh merasa Kadang-kadang Gue tuh nggak pantas di Gue tuh punya insecure gitu loh Gue tuh nggak percaya sama orang lain Jadi ketika kakak misalnya memuji Gue merasa Karena lu Lu sebagai guru gua Ya memang suada harusnya Lu mau menguji gua gitu Bukan berarti Bukan berarti Jadi kayak Bukan berarti Lu kayak dipuji Sebenernya Lu tau Lu mau lihat Gue parahin mulu Lu tau nggak Lu tau nggak Kalau dia disuruh gue Nereak suara gini di lampu Ya gitu Ya gitu Gue tuh ngerasa Jadi ketika ada seseorang Lu bunyi gua tuh Gue tuh bertanya-tanya Kenapa ya gua dipuji Kalau gua malo Gua akan puji dulu Iya Iya Mau kan malu Iya Kalau memang nggak bagus Kan gua ulang-ulang kan Iya Iya memang iya Tapi kalau gua udah Gua rasa lu udah bagus Iya Dari lu yang sebelumnya Ya bagus lah Iya Dan itu namanya diskonting Ah iya Mendiskon diri Ah iya memang Nah gitu Jadi itu aku baru ngerti sekarang Yang kena Apa yang Maksudnya Apa ya Yang harus Gua Sebenarnya akar masalah Dari Dari Ketidakpercayaan diri gua Itu apa gitu kan Apa Ya itu Mendiskon diri itu Terut Termasuk Mendiskon diri Self-esteem 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 Rootnya apa Ya gua memang Nggak dibiasakan Eh gua Sejadi Ayahnya lingkungan keluarga gua Memang tidak Terbiasa Memuji Oh Bukan cuma sekadar Memuji ya Mengapresiasi Pencapaian Pencapaian Nah sekarang kan Berarti waktunya Yang melakukan itu Diri sendiri Iya Nah itu Gua satu lagi Gua tuh merasa ketika Memuji gua itu Pasti ada maunya Jadi ketika gua dibantu Pun gua Gua berpikir Kenapa gua Ha ha Getuk Setelah itu tuh Banyak bermunculan Yang membuat Gua jadi makin Menarik Terus akhirnya Gua merasa Gua pikir tadinya Berbeda Ternyata Sama aja dengan Apa yang gua pelajari Waktu di Leo Jadi gua tuh rasanya Udah jalan kemana-mana Tapi Oh ternyata itu aja Toh jawabannya Udah bisa bilang Gua sudah Sudah Apa ya Apa istilahnya mas Sudah Sudah mulai Sembuh lah Sudah mulai Bisa Menyembuhkan Diri sendiri Kan Leo itu kan Hadiah pernikahan gua kan Om Dulu kalo bikin Status itu kan Pasti Karena ada yang Gua rasa Insecure Gitu Tentang sesuatu Ya gitu Ternyata sekarang Itu gak ada lagi Maksudnya gua bisa Menyelesaikan itu sendiri Jadi gua gak punya waktu lagi Untuk mau Menerjemahkan itu Jadi status Dan Menunjukkannya ke orang Tentang pikiran gua itu Dan ternyata itu Aku tuh baru sadar Aku tuh pernah ada Satu waktu itu Aku takut banget gitu Mengenal diriku sendiri Ternyata Tapi aku gak tau Gimana jadi Tapi aku tuh Waktu itu ngerasa Oh diriku Ini kayak gini ya Dan ada perasaan Gua masih menolak Maksudnya Aku gak pengen lihat Gitu Iya Iya Dan Dan itu bukan Ternyata Mengenal diri sendiri Kan kata orang tuh Mengenal diri sendiri Katanya kan Melegakan Membebaskan Mencintai Menyatu Gua bilang Itu hal yang paling mengerikan Ya lu Betul Betul Ternyata Tapi Ya itu Akhirnya Butuh waktu juga Akhirnya sih mas Dikasih waktu buat Miner mah banyak Buat miner segala macem Kayak gua bukan seperti Perempuan-perempuan lagi Yang Bisa diajak ngomong Soal Hal-hal yang Istilah-istilah sulit Kan lo tau kan Gue banget ya Gitu kan Apa Gitu gua gak ngerti Gua bodoh banget Kadang-kadang gua merasa Jadi gua tuh Perempuan bodoh sih sebenarnya Tapi kan maksudnya Lah Ya udah gitu Terima aja gua segini Tapi gua punya kelebihan tempat lain Gitu 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 Jadi kadang-kadang Kalau mau dibuat minder Bisa aja Segala sesuatunya Bisa jadi minder Bukan perempuan yang Terlalu tinggi-tinggi juga Enggak Yang rambut bersasak gimana Tasnya biasa Bisa aja Enggak banyak yang Bisa mau diminder-minderin Gitu Cuma maksudnya Ya udah lah Buat apa lagi Gitu Namanya gua begini adanya Gitu Tapi lu udah Gitu Tapi lu udah pada tahap Menerima dan mencintai diri lu sendiri Terima Harus terima Harus terima Maksudnya kan itu ada fasenya Akhirnya menerima Karena gua tau Gua gak bisa jadi orang Tempat Gak bisa jadi orang lain Karena gua tuh ya begini Gua begini Gua gak bisa jadi orang lain Gua hanya bisa jadi Gini aja Gitu 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 Gitu